Sejak sepekan terakhir ini, SMK Negeri 1 Sanggau sudah melaksanakan proses pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Pembelajaran tatap muka ini dilakukan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Seperti halnya wajib menggunakan masker, mencuci tangan, memakai sabun, dan menjaga jarak. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanggau, Amin Kusasi, menjelaskan PTM secara terbatas ini dilakukan secara bergiliran setiap minggunya. Minggu pertama diperuntukkan untuk kelas 10, kemudian minggu kedua kelas 11, dan giliran selanjutnya kelas 12. Selain itu, untuk pertemuan pembelajaran tatap muka ini pun berlangsung hanya 3 jam. Amin Kusasi juga memastikan, selama proses pembelajaran tatap muka berlangsung dalam satu kelas, kapasitas hanya 50% dari jumlah siswa di kelas. Jadi di sini kami di SMK 1 Sanggau, untuk PTM terbatas ini, pembelajaran dilakukan secara bergiliran dari kelas 10 selama satu minggu, Senin sampai Jumat, kemudian minggu berikutnya kelas 11, dan minggu ketiganya untuk kelas 12, dan minggu berikutnya keempat kembali ke kelas 10. Jadi demikian seterusnya, jadi selama tiga minggu itu satu kali masuk. Kemudian satu hari itu dilakukan pembelajaran selama tiga jam, mulai dari jam 8 sampai jam 11, yang diawali dengan protokol kesehatan terlebih dahulu. Tudardus dan Anwar Pontipi memberi tekan.